Buat kalian yang sering menonton drama Korea, pastinya iri dengan kehidupan orang-orang di sana. Di dalam drama, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki beragam keindahan. Banyaknya hal-hal menarik ditampilkan di dalam drama Korea ini membuat siapa saja yang melihatnya ingin sekali berkunjung atau menetap di sana. Namun, tahukah kamu kehidupan di Korea Selatan itu tidak seindah yang ditampilkan di dalam drama-drama Korea lho? Bahkan, Korea Selatan termasuk salah satu negara yang menduduki peringkat terendah dalam tingkat kebahagiaan warganya. Apa benar kehidupan di Korea Selatan tak seindah di drama Korea? Berikut ini fakta kehidupan di Korea Selatan yang harus kamu ketahui. Musim Dingin Yang Berat Setiap kali melihat adegan musim salju di drama Korea, pastinya kalian berpikir sangat romantis. Di mana sepasang kekasih berjalan sambil bergandengan tangan bersama di atas salju. Kelihatan romantis memang didrama, namun kenyataannya berbanding terbalik. Buat kalian yang tinggal di negara tropis mungkin tidak pernah tahu bagaimana rasanya tinggal pada musim salju. Musim salju di Korea bisa dikatakan cukup berat karena angin yang berhembus sangat dingin. Selain itu, suhunya bisa mencapai di bawah 0 derajat Celcius. Hal ini pun mengakibatkan terhalangnya berbagai macam aktivitas mulai dari bekerja hingga berangkat sekolah. Polusi Udara Selain memiliki musim dingin yang berat, Korea Selatan juga dikenal diselimuti oleh polusi udara. Sehingga tak heran jika kamu sering melihat acara-acara Korea, langit mereka tidak terlihat berwarna biru. Meskipun mereka tahu hal itu, mereka tidak mengintropeksi diri dan mencari solusinya. Bahkan mereka percaya jika debu halus tersebut berasal dari China. Buruknya udara di Korea Selatan ini membuat banyak keluarga di Korea Selatan memiliki alat pembersih udara yang harganya cukup mahal. Sangat ramai dan padat Taukah kamu jika di setiap sudut kota Korea Selatan itu sangat ramai? Mulai dari jalan raya, restoran, hingga transportasi umum semuanya hampir penuh dengan orang-orang mulai dari anak-anak hingga orang lanjut usia. Tingkat stres tinggi Korea Selatan adalah salah satu negara yang memiliki tingkat stres paling tinggi di dunia. Hal ini tak lain diakibatkan karena ada banyak sekali tekanan yang harus dialami warganya dalam kehidupan sehari-hari. Akibat dari tekanan tersebut, tak sedikit warganya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pelaku bunuh diri di Korea Selatan ini pada umumnya berusia muda sekitar 10 hingga 30 tahun bahkan ada juga dari kalangan selebritis. Tak jarang juga ada pelaku bunuh diri yang berusia di atas 60 tahun. Karena bagi mereka, jika orang lain tahu penderitaan yang mereka tanggung, itu akan memalukan. Standar kecantikan yang tinggi Banyak yang mengatakan orang Korea memiliki wajah yang cantik dan tampan. Hal ini tak lepas dari pandangan orang Korea Selatan yang sudah sangat terpaku dengan wajah cantik. Tak heran jika banyak praktek operasi plastik di sana dan itu sudah jadi hal yang umum. Standar pendidikan yang cukup tinggi Anak-anak sekolah di Korea Selatan memang dituntut harus giat belajar. Bahkan jam sekolah mereka tergolong lama yaitu rata-rata 16 jam per hari. Buat para pelajar SMA di Korea Selatan, melanjutkan pendidikan kebergoran tinggi adalah tujuan utama. Sehingga semua anak yang memasuki pendidikan SMA akan mulai terobsesi dengan prestasi akademik. Hal itu pun membuat mereka menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk belajar demi mendapatkan nilai terbaik. Senioritas yang mengakibatkan aksi bullying Bullying di Korea Selatan sangatlah umum terjadi. Terutama buat mereka yang berada di tingkat sekolah dan kuliah. Umur dan tingkatan adalah salah satu hal yang penting bagi mereka. Dimana yang tua atau bertingkat tinggi akan seenaknya membuli orang yang ada di bawahnya. Kompetitif dalam segala hal Korea Selatan itu sangatlah kompetitif terutama dalam hal akademik. Misalnya dalam sebuah kelas kita mendapatkan nilai 90, tapi orang lain ada yang mendapatkan nilai 95. Maka nilai kita di rapor tidak keluar sebagai nilai A tapi B atau C. Karena dibandingkan orang lain nilai kita lebih buruk. Karena sistemnya seperti itu, tak heran pada akhirnya orang Korea lebih terfokus untuk saling berkompetisi dengan orang lain dibandingkan belajar untuk dirinya sendiri. Oke itu dia fakta tentang negara Korea yang tak seindah di drama Korea. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, komen, dan subscribe!